Jangan laki-laki nunggu sudah terbujur kaku, sudah dingin baru berteriak Mama aku sayang padamu No, no, no Selagi kita masih punya waktu Gapai tangannya, peluk tubuhnya Berikan ucapan yang terbaik yang kalian bisa berikan Karena doanya, kasih sayangnya, perhatiannya Nafkah yang mereka berikan Napas pun itu mereka sumbangkan hanya untuk anak-anaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat siang semuanya Selamat datang di Be Aper Bincang asik bareng De Aper Baik teman-teman, tentunya hari ini merupakan podcast perdana Dari senat mahasiswa, khususnya dari Departemen Pemberian Perempuan Dan dalam podcast Be Aper ini, kita juga berkolaborasi bersama IGM TV Yang ada di Universitas Indo Global Mandiri Kalian bisa cek di Youtube IGM TV Oficial Dan Instagramnya De Aper di adforumperempuan WGM Jadi kalau misalnya kalian telat nih, buat nonton Kalian bisa langsung cek Oke, mungkin langsung saja kita Lalu tahu tema kita pada hari ini Yaitu Seribu Sosok Satu Raga Siapakah itu? Jeng-jeng-jeng Tentunya disini kita juga sudah menghadirkan arus sumber kita Yaitu Ibu Dr. Fauzia Afriani SPD MSI Beliau merupakan Kepala Biro, Kemahasiswaan, Alumni, dan Bursa Kerja Oke, langsung saja kita sapa Ini dia Ibu Fauzia Selamat datang Ibu Siap Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa Hari ini gimana? Tentunya pasti padat lah ya Bu Iya Walaupun padat disempatkan untuk bisa memberikan inspirasi bagi adik-adik semua Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Fauzia Yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya Seperti yang kita ketahui Beliau merupakan Kepala Biro, Kemahasiswaan, dan Alumni Bursa Kerja Oke, baik Ibu Fauzia Tema kita pada hari ini yaitu Seribu Sosok Satu Raga Yang merupakan definisi singkat dari kata seorang ibu Dan juga tentunya hari ini bertepatan pada tanggal 22 Desember Yang memperingati Hari Ibu Sedunia Namun sebelum kita memasuki lebih lanjut Kita bakal tampilin dulu nih Video persembahan pebacaan puisi Dari salah satu mahasiswi Universitas Indo Global Mandiri Dan tentunya dari perwakilan anggota senat mahasiswa Langsung saja kita lihat cuplikanya Ibu Karya Kihaji Mustafa Misri Nah Kau lah gua teduh Tempatku bertabak bersamamu Sekian lama Kalah kawah Dari mana aku meluncur dengan perkasa Kalah bumi Yang tergetar lembut bagiku Melepas lelah dan nestapa Gunung yang menjaga mimpiku Siang dan malam Mata air yang tak berhenti mengalir Membasahi dahagaku Telaga tempatku bermain Berenang dan menyala Kalah ibu Laut dan langit yang menjaga lurus horizanku Kalah ibu Mentari dan rempulan yang mengawal perjalananku Mencari jejak surga di telapak kakimu Oh Tuhan Aku bersaksi Ibu ku telah melaksanakan amanatmu Maka kasihilah ibuku Seperti kau mengasihi kekasih-kekasihmu Amin Sangat menyentuh sekali Oke Sebuah puisi yang mengunggah hati seorang ibu Kira coba flashback nih ibu Jika ibu memposisikan diri sebagai seorang anak Apa sih hal yang selalu ibu rindukan Atau mungkin hal yang selalu ibu ingat dari sosok ibu nda tersayang Hal yang paling ibu rindukan terhadap sosok ibu nda adalah Duduk di sampingnya Sampir dia peluk dan bercerita Menyampaikan semua perjalanan hari ini Pulang sekolah Bercerita Kemudian menyampaikan apa mimpi-mimpi yang ingin aku gapai Dan aku meminta doa dari ibu nda tercinta Nah itu masa-masa yang tidak mungkin bisa di lupa Jadi mungkin lebih ke momen pada saat bersama duduk-duduk sambil bercerita kepada ibu nda Iya betul Duduk di dekatnya Di peluknya Kemudian di belai rambut kita Kemudian kita bercerita Apa yang terjadi pada hari ini Perjalanan di sekolah Perjalanan di ekstra kurikuler Sampai perjalanan bertemu dengan sosok Laki-laki yang aku mintakan doanya Ibu nda beri aku restu dan mohon doa Bila ini memang jodohku Aku mohon kuatkan dengan doamu Iya Mungkin untuk hal aneh lelucon Atau mungkin ibu pernah dijewer nih sama ibu nda Ya sebagai anak pastilah kita Dalam belajar mengalami yang namanya kesalahan Namanya juga manusia Namanya juga seorang anak yang terus belajar Dan di dalam tahap pembelajarannya Di dalam proses belajarnya mengalami kesalahan Nah disitu bijaknya seorang ibu Benar pepatah mengatakan Orang tua itu tidak pernah akan Menyiksa anaknya Seorang induk Binatang pun Dia tidak akan pernah memakan anaknya Maka pelajaran yang mereka berikan adalah Suatu teguran Mungkin dia emosi Itu karena dia sayang Tidak ingin kita jatuh Tidak ingin kita salah Dalam menempuh perjalanan itu Ya baik bu Berbicara mengenai seorang ibu Atau bisa Kita juluki dengan seribu sosok Dalam satu raga Apa yang ibu rasakan setelah Menjadi atau mendapat gelar Sebagai seorang ibu Mungkin lebih ke Perubahan yang signifikan Betul Pada saat saya lulus kuliah Kemudian saya menempuh Masa bekerja Menjadi seorang wanita karir Kemudian menikah Dan Allah hadirkan anak-anak Yang suatu amanah yang luar biasa Dikaruniai empat orang anak Dengan empat karakteristik yang berbeda Disana saya merasakan bahwa Luar biasa Sosok seorang ibu Amazing Jadi seorang ibu itu Dia begitu lembutnya Dalam membentuk kita Tapi dia akan mengarahkan kita Dengan tegasnya Dengan tegurannya Dulu semasa saya sekolah Kenapa sih ibu selalu marah Kalau saya salah Kenapa sih ibu Tidak suka saya berbuat salah Setelah saya memiliki anak Baru saya tahu Betapa besarnya rasa cinta Seorang orang tua itu Kepada anak-anaknya Dan itu saya rasakan terus Sampai pada titik Saya merasakan anak Saya belajar dan melakukan kesalahan Saya pun melakukan hal yang sama Seperti ibu saya Saya membentuk mereka Dengan lembut Kemudian saya mengarahkan mereka Dengan tuguran bahwa Ini hal yang salah sayang Ayo kembali Ingat kembali Bahwa kita tujuannya Menuju cita-citamu Jadi kalau ada gangguan mereka Di dalam pembelajarannya Saya baru tahu Kalau ibu ndak dulu Sangat menyayangi Dan tidak ingin Anak-anaknya gagal Dan itu saya rasakan sekarang Setelah saya memiliki anak-anak Jadi ibu baru merasakan Setelah menjadi seorang ibu Paham? Iya Model seorang ibu itu Saya rasakan setelah saya melahirkan Setelah saya punya anak Memang mahasiswa belum merasakan Karena belum melahirkan Belum mempunyai anak Jadi kalau misalnya Kita sudah merasakan punya anak Waduh kita akan merasakan Betapa besar kasih sayang orang tua Betapa besar jasa mereka Dan selayanya kita sebagai seorang anak Berjalanlah Menujulah mimpi itu Dengarkan Pintalah doanya Dan sampaikan semua mimpi itu Kepada mereka Karena mereka adalah Solusi yang tempat untuk berbicara Mungkin perubahan yang signifikan Mungkin dari ibu yang dulu Masih remaja Atau mungkin dulu Jarang nih buat bangun pagi Tapi ketika menjadi seorang ibu Mau gak mau harus bangun pagi Yang dulu gak bisa masak Tapi mau gak mau harus Bersedia untuk masak Buat anak-anak Bukan hanya bangun pagi Setelah menjadi seorang ibu Kita akan terus berjaga 24 jam Kalau dia tidur Baru kita mengerjakan pekerjaan lain Ada yang dia tidak tidur Tapi kita berjaga Adalah pada saat dia pergi sekolah Dia pergi untuk melakukan ekstra kurikuler Menjalankan minat dan bakatnya Disanapun kami berjaga sebagai orang tua Kami berjaga sebagai ibu Takut dia diganggu orang Takut dia melakukan kesalahan Jadi tidak tidur itu mungkin Hal yang ini ya Yang sangat nyata Tapi sebenarnya seorang ibu itu Berjaga 24 jam 7 hari Untuk anak-anaknya Bagaimana mereka menjaga anak-anaknya Jangan sampai salah melangkah Jangan sampai mereka tidak sesuai polanya Ayo jangan lari dari mimpinya sayang Mau kemana Kalau mau menjadi dokter Ini arahnya Ibu akan selalu menjagamu Ibu akan selalu Mendengarkan keluhanmu Kalau bicara soal ibu Tidak akan pernah habis-habis Baik Mungkin sosok ibu adalah Sosok yang paling Khawatir terhadap anaknya Sebenarnya tidak khawatir Karena ibu berharap Anak-anaknya mandiri Anak-anaknya sehat Anak-anaknya menjadi orang yang sukses Dan bermanfaat Bagi orang di sekitarnya Itu sebenarnya doa ibu Mereka tidak minta Anaknya jadi orang kaya raya Orang yang pintar Miliarder Yang penting anaknya adalah Anak-anak yang soleh dan soleha Anak-anak yang belajar Dengan tracknya Anak-anak yang tahu etika Kalau saya merasa sebagai seorang ibu Ditanya oleh anak saya Apakah bunda mau Abang kasih uang? Tidak Aku hanya butuh perhatianmu Aku hanya butuh keberadaanmu Hadirnya doa-doamu untukku Hanya itu sepertinya Yang diharapkan para ibu di dunia Menurut saya ya Mungkin mudah-mudahan Ibu-ibu di luar juga sama Sependapat dengan kami Dengan ibu Dan tentunya Bermanfaat Buat orang lain juga Betul Bukankah itu benar Pempatah yang menyatakan Bahwa sebaik-baiknya Seorang umat adalah Orang yang bermanfaat Bagi orang lain Oke baik bu Seperti yang kita ketahui Ibu yang saat ini juga Memiliki profesi Dan mungkin Bisa kita sebut sebagai Wanita karir lah ya Bisa Oke Baik Disini pertanyaannya itu Bagaimana ibu Menyeimbangkan Dalam Memilah Menjadi seorang ibu Dan juga Perempuan yang tetap Mempunyai mimpi Iya Alhamdulillah Saat ini Selain menjadi Kepala Biro Kemahasiswaan Alumni dan Bursa Kerja Di Universitas IGM Ibu juga adalah Seorang organisator Dengan Delapan organisasi Yang saya geluti Baik di kancah lokal Regional Nasional Regional Maupun sampai Internasional Namun Itu adalah ruang Yang Allah titipkan Kepada saya Untuk Berbuat lebih banyak Namun tugas Sebagai seorang ibu Adalah Priority Prioritas bagi saya Tugas sebagai seorang ibu Adalah melayani Anak-anak Kemudian melayani Suami Dan rutinitas Pagi itu Saya lakukan adalah Setelah bangun Kemudian sholat subuh Berdoa dan mengaji Kemudian langsung Masuk ke dapur Walaupun pendidikan Sudah Sampai di tingkat S3 Pengetahuan Yang Allah titipkan Sudah Sedikit Tapi Kami sebagai seorang ibu Tidak pernah akan Melalaikan tugas Sebagai Sebagai Madrasa utama Dan madrasa pertama Bagi anak-anak Di pagi hari Melayani Menyiapkan makan mereka Kemudian setelah mereka Semua siap Semua kebutuhan mereka Sudah siap Mulai kita Mempersiapkan Kebutuhan kita Sebagai wanita Yang akan berbuat Di luar rumah Kemudian nanti Akan berbuat Untuk masyarakat Jadi Bagi seorang ibu Tugas ibu Itu adalah Hal yang utama Yang lainnya Karir Sekolah Organisasi Itu adalah Tugas yang kedua Oke Kalau misal Bisa di presentase nih Dari 1 per 10 Kira-kira ibu Lebih condong ke mana Seorang ibu Atau mungkin Karir tadi Iya Kalau boleh memilih Ingin sekali Rasanya menjadi Seorang ibu Yang utuh Yang tidak memiliki Aktivitas terlalu banyak Selalu hadir Mendampingi mereka Tapi Rasanya Yang Allah titipkan Saat ini Adalah sebagai Seorang ibu Dan wanita karir Alhamdulillah Anak-anak sudah Mulai Menempuh pendidikan Di beberapa kota Sehingga saya Tidak bisa Mendampinginya Secara fisik Namun bisa Mendampinginya Lewat Telepon Kemudian video call Kemudian malam Kita bincang Walaupun lewat video call Yang satu Ada di rumah Itu mungkin Saya melayaninya Menemaninya Bercerita Perjalanan hari ini Bagaimana Apakah ada sesuatu Yang menarik Apakah ada sesuatu Yang mengganggu pikiranmu Sudah berapa langkah Untuk mencapai mimpimu Apa yang sudah Engkau buat hari ini Apakah engkau Sudah tersenyum hari ini Dan bagi kami Mungkin sama Prinsip saya Dengan ibu-ibu Di luar sana Kebahagiaan Anak-anak Adalah nomor satu Berarti tentunya Kalau boleh memilih Ibu ingin menjadi Ibu yang seutuhnya Selama ibu menjalani Proses Sebagai seorang ibu Apa sih Proses yang sudah Ibu lalui Selama Menjadi seorang ibu Hingga ibu menjadi Ibu yang luar biasa Sampai sekarang Seperti sekarang Oke Hal-hal yang luar biasa Yang saya rasakan Menjadi seorang ibu Adalah hal yang pertama Saat saya dititipkan Janin di dalam perut Mengalami masa Mengandung Amazing yang kedua Adalah melahirkan Kemudian amazing Yang lebih tinggi lagi Setelah kehadirannya Ke dunia Bagaimana mengasuh Yang tidak pernah ada Pembelajarannya di dunia Membentuk karakter anak Dan Allah maha pemura Saya diberi empat orang anak Yang karakteristiknya Sangat berbeda Dan yang paling menegangkan Adalah pada saat Anak itu mengalami Pembelajaran yang salah Namun itu adalah Pembelajaran yang harus Dia lakukan Nah itu sesuatu Yang membuat kita Rasanya ingin meledak Sebagai seorang ibu Kita tidak ingin Anak kita berbuat salah Tapi nonsense Kalau seorang manusia Seorang anak Tidak berbuat salah Karena dia sedang belajar Nah Hal itu membuat Saya sangat tegang Contoh satu kasus Yang sangat luar biasa Adalah Anak perempuan saya Di undang temannya Ke acara ulang tahun Itu di Dragon Cafe What? Saya bilang Boleh Tapi mesti Jam sembilan Sudah di rumah Terus dia bilang Jam sembilan itu Baru buka bunda Jam sembilan baru buka Apa itu? Toko Toko apa? Diskotik Pub What? Memangnya berdosa Masuk ke sana Tidak ada sih Tidak berdosa Tapi itu tempat yang bukan Tempat yang baik Saya sampaikan Kemudian Dia berlawanan Arah dengan kita Orang tua Kita pengen Anak itu Rajin sholat Mengaji Diam di rumah Kemudian belajarnya Itu belajar yang memang Masuk di akal kita Sebagai orang tua Yang zaman dulu Tapi seiring dengan Kemajuan teknologi Seiring kemajuan zaman Anak ini Polanya harus sesuai Dengan masa Pada saat dia berkembang Maka Oke saya bilang Saya beri izin Boleh go to the dragon Tapi Saya akan mendampingi No katanya Tidak ada ibu-ibu Pakai Mendampingi anaknya Di dalam ruang diskotik Apalagi pakai jilbab syari No bunda That's not the point Katanya Biarkan saya bersenang-senang Dengan teman saya Saya tidak akan melakukan Hal yang salah Terus Sampai dimana Argumen itu Harus dilanjutkan Ada saya bilang Boleh Tapi cuma hanya Satu jam Jadi Jam pulang Jam berapa ya Jam 10 Oke Baik bunda Dia putuskan Untuk tidak pergi So what Dia diam Dia kecewa Dengan sikap kita Saya menyesal Menyesal melarang Tapi kalau saya menyuruh Malah saya menenggelamkan Anak saya ke dalam dunia Menurut saya tidak baik Tapi kembali saya berpikir Sebenarnya hal ini Tidak salah Cuma tempatnya saja Yang salah Harus bagaimana Saya bilang Nah disitulah Pada saat kita Crash Tidak sependapat Dengan sang anak Kita takut Anak kita Ada apa-apa Maka dengan ikhlas Saya sampaikan Ya Allah Aku ridoh Atas kentuntuanmu Aku ridohkan Pembelajaran Anakku Aku titipkan Kembali kepadamu Ya Rok Amanah yang kau titipkan Ini Bentuklah anakku Lembutkan hatinya Agar dia tetap Berjalan sesuai Dengan koridor agama Udah setelah kita Ajak bincang Bunda tidak marah Tapi bunda takut Memang Kamu tidak akan Apa-apa disana Tapi apakah Orang-orang disana Akan sama Polanya dengan kita Ada nanti Laki-laki yang nakal Atau laki-laki yang mabok Nanti pegang-pegang Apakah begitu harusnya Perempuan Oke bunda Katanya Saya tahu Bunda terlalu khawatir Bunda terlalu takut Nanti anak-anaknya macam-macam Lebih baik kakak tidak pergi Jadi keterbukaan Menyampaikan hal-hal yang Kita khawatirkan Secara jujur Dengan lemah-lembut Diterima oleh Akal pikirannya Dan logik bagi mereka Make sense Dia memutuskan Untuk tidak pergi Karena dia tahu Ibunya gelisah Ya Baik Mungkin selain Mengandung Dan juga melahirkan Sebagai seorang ibu Juga harus menyeimbangi Dari karakteristik Anaknya yang berbeda-beda Betul Perkembangannya itu Sangat pesat Masa dari 0 tahun Sampai 10 tahun Kemudian dia masuk Masa pra-remaja Di masa dia SD Ada perubahan fisik Di SMP Itu semua amazing Bagi kita seorang ibu Berubah dia Berubah fisiknya Berubah pola pikirnya Kemudian dia masuk SMA Dia mengenal laki-laki Dia mengenal perempuan Kemudian dia bercerita Dan dia bertanya Banyak tentang wanita Bagi yang laki-laki Dan yang perempuan Bertanya banyak Tentang laki-laki Itu apa sih Bagaimana sih sebenarnya Terus mereka juga bertanya Bagaimana sih Buna sebenarnya rumah tangga itu Apakah kami boleh Yang namanya berpacaran Nah Pertanyaan yang banyak Itu harus siap Bagi seorang ibu Untuk menyampaikan pendapat Namun jangan sampai Membuat mereka merasa Terkungkung Dengan pola kita Jadi kita arahkan Seperti layangan ya Kita tarik sekali Kita ulur Kemudian kita bimbing Dibentuk dengan kasih sayang Ibarat besi Kalau dibentuknya pelan-pelan Dia akan Tidak akan patah Mengikuti mengalur Iya Mengikuti alur Dan masa Dimana mereka berkembang Oke baik Tadi kita sudah berbicara Mengenai apa saja Proses Yang dijalani sebagai Seorang ibu Kemudian Bagaimana cara Ibu menyeimbangkan Menjadi seorang Wanita karir Dan juga Seorang ibu Kemudian Yura Mau minta sedikit Nasihat Atau wejangan Ibu Buat kami Terusnya untuk Kami yang masih Menjadi seorang anak Iya Yang mungkin sekarang Masih suka Ngebangkang Suka Mengabaikan Omongan orang tua Dan juga Hal lainnya Seperti itu Ya baik Pesan ibu Buat para Remaja Dan mahasiswa Khususnya Yang ada di luar sana Yura dan teman-teman Ayah dan ibu itu Adalah Walinya Allah Di dunia Gapailah Ridho mereka Sehingga kalian Akan mendapatkan Ridho Allah Bila Kalian Sudah Menggapai Ridho itu Insya Allah Semua langkah Akan jalan Tidak ada orang tua Tidak menyayangi Anaknya Begitu besar Kasih sayang mereka Tidak hanya Kasih sayang Nafkah diberikan Perhatian diberikan Doa pun Dialirkan Di setiap waktu Bahkan nafas mereka itu Mereka alirkan Hanya untuk Tetap berdiri Demi anak-anaknya Sayangnya Bagi para remaja Tidak adil Mereka lebih Perhatian pada temannya Lebih perhatian Pada sahabatnya Lebih perhatian Pada someone Yang very special Sementara Berapa banyak Waktu yang kita Sisikan Untuk berbicara Dan bercerita Dengannya Kita tidak pernah Tahu waktu Tiba Masanya orang tua Kita dipanggil Penyesalan Yang akan kita terima Belajarlah Untuk menyesal Di awal Biasa orang Mengatakan Memang Penyesalan itu Pasti di akhir Kita mari Belajar Mencoba Menyesal itu Di awal Saya tidak Mau Waktuku Berakhir Sia-sia Aku tidak Mau Mengabaikan Walinya Allah Aku ingin Menggapai Ridonya Allah Melalui Ridho Orang tuaku Peluklah Orang tuamu Hari ini Peluklah Ibumu Hari ini Berikan Pelukan Hangat Dan ucapan Sayang Jangan Pernah Melalaikan Jangan Pernah takut Mama Aku sayang Padamu Dipeluk Jangan Pernah ragu Untuk Menyampaikan Itu Jangan Lagi Nunggu Sudah terbujur Kaku Sudah dingin Selagi Kita Masih Punya Waktu Gapai Tangannya Peluk Tubuhnya Berikan Ucapan Yang Terbaik Yang Kalian Bisa Berikan Karena Doanya Kasih Sayangnya Perhatiannya Nafkah Yang Mereka Berikan Napas Pun Itu Mereka Sumbangkan Hanya Untuk Anak Anak Nah Buat Teman-teman Itu Tadi Udah Disampaikan Sama Bawa Fauzi Bahwasannya Kita Meskipun Sesibuk Apapun Luangkanlah Waktu Untuk Orang tua Kita Karena Itu yang Mereka Butuhkan Pulang Sekolah Pulang Kuliah Sapa Mereka Peluk Cium Duduk Sebentar Pekerjaan Dunia Tidak Akan Pernah Selesai Tapi Duduk 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 Bersama Orang Tuamu Adalah Hal Yang Luar Biasa Bila Kamu Mampu Melakukan Itu Maka Kelak Kamu Akan Mendapatkan Itu Dari Anak Anak Baik Terima kasih Ibu Thank you Sebagai penutup acara Ibu Boleh Tadi Pesan Untuk Anak Ini Pesan Buat Ibu Di Seluruh Dunia Dari Ibu Fauzi Oke Buat Ibu Ibu Di Luar Sana Semakin Hari Dunia Semakin Mencengangkan Bagi Kita Perubahan Pola Pembelajaran Perubahan Pola Asu Maka Saya Mewakili Ibu Ibu Yang Dari Universitas Indoglobal Mandiri Mari Kita Didi Anak Anak Kita Dengan Kasih Sayang Dengarkan Mereka Jangan Menggunakan Telunjuk Kita Mengatakan Kata Jangan Tapi Ajaklah Mereka Bicara Dari Hati Genggam Tangan Mereka Tetap Mata Mereka Peluklah Mereka Dengan Hangat Sampaikan Bahwa Ibu Sangat Menyayangimu Ibu Akan Selalu Mendoakan Karena Itulah Hal Yang Dibutuhkan Oleh Anak Anak Kita Semoga Kelak Kita Akan Menuainya Di Sangat Singkat Dari Ibu Fauzia Itu Sebagai Penutup Acara Terima Kasih Sekali Lagi Ibu Udah Bersedia Untuk Menjadi Narasumber Pada Hari Ini Satu Pantun Dari Saya Ikan Hiu Makan Samyang I Love You Ibuku Sayang Saya Raja Nuva Pamit Tundur Diri Sampai Jumpa Di Podcast Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sampai